Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 22. Setelah Tao Hengkan meninggalkannya, Tim beniat Li Chun Ju untuk melarikan diri, dia berusaha bangun, tetapi tubuhnya lemas sekali. Dengan susah payah dia baru berhasil berdiri, kepalanya terasa pening dan pandangan matanya langsung berkunang-kunang. Bahkan dia tidak sanggup berdiri tegak. Ketika ia bermaksud memaksakan diri melangkah ke depan beberapa langkah untuk bersandar di batang pohon, tiba-tiba dari belakangnya muncul dua sosok bayangan. Ketika matanya Li Chun Ju sempat melihat dua sosok bayangan itu dengan jelas, dia sangat terkejut. Ternyata yang dilihatnya itu yang satu seorang pendeta, sedangkan yang satunya lagi sejenis makhluk aneh yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Lagi pula bentuk makhluk itu begitu aneh. Bahkan Li Chun Ju tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ada jenis makhluk seperti itu. Tadinya Li Chun Ju ingin berteriak, tetapi baru saja mulutnya membuka, pendeta berjubah kuning yang muncul bersama-sama makhluk aneh itu sudah berkelebat ke depannya dan menotok jalan darah Li Chun Ju. Pemuda itu pun tidak dapat bergerak lagi. Makhluk yang mirip manusia tapi bukan manusia itu langsung membungkukan tubuhnya dan mengangkat Li Chun Ju di pundaknya. Kemudian mereka melesat ke depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai dan meloncat ke dalamnya. Di dalam sungai, Li Chun Ju memaksakan diri untuk menutup pernafasannya. Ketika ia mulai tidak kuat dan sudah meneguk air sungai itu beberapa tegukan, tiba-tiba makhluk yang menyeramkan dan pendeta berjubah kuning itu menyembulkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, pendeta itu langsung berkelebat menotok jalan darah I Giok Hang dan Tao. Heng Kan. Apabila dalam keadaan biasa, pasti jalan darah mereka tidak semudah itu bisa tertotok. Namun pada saat itu mereka sedang terkesima memandangi makhluk aneh yang muncul dari permukaan air itu. Maka dalam keadaan tanpa dapat bertahan lagi jalan darah mereka langsung tertotok. Kemudian pendeta itu memberi isyarat kepada si makhluk aneh. Mereka memondong tubuh Li Chun Ju kembali dan dibawanya lari meninggalkan tempat itu. Kira-kira menempuh perjalanan belasan Li. Mereka baru berhenti. Makhluk aneh itu menurunkan tubuh Li Chun Ju. Pendeta itu menatap Li Chun Ju sambil tertawa terkekeh-kekeh. Benar-benar keberuntungan bagi kami bahwa kau tidak sampai mati, hati Li Chun Ju kesal dan marah. Dia mendengus dingin aku malah menganggap lebih baik mati, kata Li Chun Ju. Pendeta itu mengeluarkan seruan terkejut. Akaha. Kau sama sekali tidak boleh mati pada saat itu, dalam hati Li Chun Ju memang berpendapat lebih baik mati daripada hidup tersiksa seperti itu. Apabila saat itu dia mengetahui bahwa Tao Ling telah menikah dengan Gin Leng Hia Chiang, Iki Flu, mungkin dia langsung bunuh diri saking kecewanya. Yang membuat Li Chun Ju mempertahankan kehidupannya justru mengingat cinta kasih yang sudah terjalin antara ia dengan Tao Ling. Karena itu pula, setelah mendengar ucapan si pendeta berjubah kuning, dia langsung tertawa getir. Mengapa aku tidak boleh mati mimik wajah pendeta itu berubah menjadi serius? Mungkin kau ketua agama kami. Kalau kau sampai mati, ribuan bahkan laksaan umat agama kami berada di bawah bimbingan siapa lagi mendengar kata-kata pendeta itu, Li Chun Ju semakin heran. Jangan-jangan pendeta ini otaknya kurang waras, pikirnya diam-diam. Apa yang kau maksudkan tanya Li Chun Ju? Tiba-tiba pendeta itu mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri sebanyak dua kali. Urusan sebesar ini, mengapa aku membocorkannya gumam pendeta itu sambil tersenyum kepada Li Chun Ju? Apa yang ku katakan tadi, anggap saja kau tidak mendengarnya, hati Li Chun Ju merasa geli. Dia semakin yakin dengan pendapatnya sendiri bahwa pendeta itu memang gila. Karena itu pula, dia tidak mengungkit persoalan tadi lagi. Sekarang kemana kau akan membawa aku di dalam sekte agama kami, ada seorang lama tua dan dua orang coan lunong, semacam penasehat, yang sedang menunggumu. Aku hams membawa kau menemui mereka, Li Chun Ju semakin tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya. Tetapi karena ia sudah jatuh ke dalam tangan mereka, terpaksa dia mengikuti nasibnya saja. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pendeta itu kembali memberi isyarat tangan agar memondong tubuh Li Chun Ju. Mereka terus menuju barat. Sedangkan I Giok Hang dan Tao Heng Kan mengambil arah yang berlawanan setelah jalan darah mereka berhasil dibebaskan sendiri. Mereka tidak tahu bahwa pendeta itu memang sengaja menyesatkan mereka. Mula-mula pendeta dan makhluk aneh berlari ke arah timur, tapi kemudian memutar ke barat. Tentu saja tujuannya agar mereka tidak berhasil menemukan Li Chun Ju. Pendeta berjubah kuning itu menguasai ginkeng yang sangat tinggi. Selama beberapa hari mereka menempuh perjalanan dengan berlari. Tidak tanpa keletihan sedikitpun yang tersirat di wajahnya. Hal ini membuktikan bahwa tenaga dalamnya pun sangat tinggi. Diam-diam Li Chun Ju menghitungi hari-hari yang sudah mereka lalui. Sampai saat itu, mereka sudah menempuh perjalanan selama 18 hari. Setiap hari mereka hanya menyantap ransum kering. Jalan yang ditempuh berkelok-kelok karena melalui daerah pegunungan. Mereka tidak pernah bertemu dengan seorang manusia pun. Sampai hari ke-19, mereka melewati sebuah gunung yang menjulang tinggi. Li Chun Ju mendengar suara riak air. Dia segera membuka matanya. Ternyata mereka sudah sampai di tepi sebuah sungai. Air sungai itu mengalir dengan ras. Ombaknya tampak bergulung-gulung tinggi. Sungai apa ini teriak Li Chun Ju. Sungai Yalu Campu, sahup pendekta berjubah kuning itu. Kemudian dia yang menjatuhkan dirinya berlutut dan menyembah ke arah sungai itu. Li Chun Ju terkejut sekali. Dia pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa di perbatasan Tibet ada sebuah sungai besar yang dinamakan Yalu Campu. Apakah ia sekarang sudah mencapai perbatasan Tibet? Baru saja Li Chun Ju ingin mengajukan pertanyaan lagi, tiba-tiba dari tempat tidak seberapa jauh berkumandang suara dengungan. Dan pendekta berbaju kuning itu pun mengeluarkan suara syulan sebagai sahutan. Tidak lama kemudian, tampak empat sosok bayangan melesat ke arah mereka. Setelah dekat, Li Chun Ju dapat melihat bahwa keempat orang itu juga para pendekta berjubah kuning. Bedanya di langan jubah mereka terdapat sulaman dari benang emas. Apakah orangnya sudah berhasil disambut? Tanya. Keempat pendekta itu. Sudah, sahup pendekta yang membawa Li Chun Ju. Keempat pendekta itu segera mengeluarkan lembaran kertas seperti macu uang dan diberikannya kepada pendekta yang membawa Li Chun Ju. Kemudian keempat pendekta itu menghampiri Li Chun Ju. Dengan masing-masing mengangkat sebuah anggota tubuh Li Chun Ju, mereka membawanya berlari secepat tilat. Sejak awal hingga akhir, Li Chun Ju tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan para pendekta itu. Tapi tampaknya mereka tidak berniat jahat. Karena itu, Li Chun Ju pun tidak memberikan tanggapan apa-apa. Mereka terus berlari sampai belasan Li. Arah yang diamilnya selalu tepi sungai. Di sepanjang jalan, pandangan metu Li Chun Ju terus memandangi permukaan sungai. Dia merasa kagum sekali melihat gelombang air yang begitu tinggi dan alirannya yang demikian deras. Di daerah Tionggoan mungkin sulit menemukan sungai seperti itu. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, keempat pendekta itu menghentikan langkah kakinya. Li Chun Ju segera mendongakan kepalanya. Dia melihat di tepi sungai terdapat sebuah rakit yang sangat besar. Di tengah-tengah rakit itu terpanjang sebuah layar. Di samping atau tepatnya depan rakit itu terdapat sebuah kemah yang besar. Tampak dari dalam kemah itu keluar beberapa orang yang juga berjubah pendekta. Apakah orangnya sudah berhasil disambut? Tanya orang-orang yang keluar dari kemah itu. Keempat hosyo yang membopong Li Chun Ju segera menganggukan kepalanya. Mereka berjalan menghampiri tenda besar itu. Kemudian perlahan-lahan menurunkan Li Chun Ju. Keempat pendekta itu membungkukan tubuh mereka rendah-rendah. Lapor kepada Tiang Lo dan Coan Lun Ong berdua. Orang yang dicari sudah berhasil disambut Li Chun Ju semakin bingung. Sudah jelas kedatangannya ke tempat ini diculik oleh seorang pendekta dan makhluk aneh tadi. Tapi mengapa mereka selalu menggunakan kata-kata disambut? Baru saja ucapan mereka selesai. Dari dalam tenda berkumandang suara lantang. Undang orangnya masuk ke dalam keempat pendekta itu melirik Li Chun Ju sekilas kemudian menggelengkan kepalanya. Lapor Tiang Lo, tubuh pemuda ini terluka parah, aliran darahnya membalik, tidak bisa berjalan sedikit pun, dari dalam tenda tidak terdengar suara sahutan. Sesaat kemudian terdengar lagi orang yang di dalam kemah itu berkata. Kalau begitu, kalian papah dia ke dalam keempat orang itu mengiakan serentak. Setelah itu mereka segera mengangkat tubuh Li Chun Ju dan dipondongnya ke dalam tenda. Perabotan yang ada di dalam tenda sederhana sekali. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja sembah yang di atas meja itu ada patung Buddha yang terbuat dari emas. Sinarnya berkilauan. Di hadapan patung itu terdapat sebuah tempat pedupaan yang dipasangi beberapa batang hiyo wangi. Bau harum semerba menerpa indera penciuman. Di samping tempat pedupaan tampak menyala dua batang lilin merah. Suasananya berkesan misterius. Di depan meja itu terdapat tiga buah kursi. Di setiap kursi duduk masing-masing seorang pendeta. Yang di tengah-tengah usianya sulit diterka, tetapi tampak sudah tua sekali. Sedangkan kedua pendeta yang ada di sisi kanan kirinya juga berusia di atas enam puluhan. Diam-diam Li Chun Ju berpikir, rombongan para pendeta ini tampaknya semua menguasai ilmu silat. Ketiga orang yang duduk di atas kursi itu mungkin pemimpin mereka. Kalau ditilik dari usianya yang sudah begitu lanjut, ilmu kepandayan mereka pasti tinggi sekali. Ketika Li Chun Ju dibawa masuk, ketiga pendeta itu pun masing-masing membuka mati mereka. Saat itu juga seakan ada sinar yang menyusup ke dalam tenda. Had Li Chun Ju bukan main tercekatnya. Tenaga dalam mereka benar-benar sudah mencapai taraf kesempurnaan. Sinar mati mereka saja bisa menimbulkan cahaya yang berkilauan, Chi Si Chu tentu letih setelah menempuh perjalanan yang demikian jauh. Silakan duduk ucap pendeta yang duduk di tengah dengan perlahan-lahan. Saat itu juga ada seseorang yang membawa kursi ke hadapan Li Chun Ju. Ternyata hampir saja tubuh Li Chun Ju terkulai jatuh ketika pegangan keempat pendeta tadi dilepaskan. Pikiran Li Chun Ju semakin rumit, mengapa pendeta tua itu menganggapnya berasal dari marjachi seperti halnya seabunjit. Setelah duduk bersandar, Li Chun Ju merasa lebih nyaman. Tetapi bibirnya justru tertawa getir. Taisu, kau sudah berbuat kesalahan. Aku silih bukan si Chi, kata Li Chun Ju dengan tawa getir. Pendeta tua itu tampaknya terkejut sekali. Matanya langsung mengalih kepada empat pendeta tadi. Keempat orang itu pun bergegas keluar dari tenda dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa pendeta pertama yang menculik Li Chun Ju. Tumoh yang mengajak pemuda itu kemari, sedangkan kami tidak tahu apa-apa, kata salah seorang dari keempat pendeta itu. Tiang lo, kau lihat sendiri sahutu mempanik dia mengeluarkan selembar lukisan dari balik jubahnya. Lukisan itu terbuat dari bahan kulit kambing, tampaknya sudah lama sekali karena gambarnya pun sudah lusuh. Dia membeberkan lukisan yang tadinya tergulung itu. Li Chun Ju mendongakan kepalanya untuk mengintip gambar apa yang diperlihatkan pendeta itu. Hatinya langsung terkesiap seketika. Rupanya di atas kulit kambing itu terdapat lukisan seseorang. Dan orang itu ternyata dirinya sendiri. Rasa terkejut Li Chun Ju bukan tak beralasan. Coba bayangkan saja, dia tidak merasa pernah mengenal orang-orang itu. Bahkan bertemu pun tidak. Sedangkan asal-usul mereka saja ia pun tidak tahu. Tetapi, mereka justru mempunyai lukisan wajah Li Chun Ju. Pendeta tua yang duduk di tengah-tengah itu segera mengambil lukisan kulit kambing itu dari tangan pendeta yang menculik Li Chun Ju. Matanya menatap ke arah lukisan beberapa saat, kemudian beralih lagi ke wajah Li Chun Ju. Seakan-akan dia sedang memperbandingkan kedua wajah yang dilihatnya. Hati Li Chun Ju diliputi kecurigaan yang tidak terkatakan. Pendeta tua itu mungkin merasa sudah cukup meneliti lukisan itu. Dia menyodorkannya kepada kedua lama di sisi kanan kirinya secara bergantian. Kedua orang itu menghahiskan. Waktu kurang lebih setengah kentungan untuk meneliti. Kemudian tampak mereka menganggukkan kepalanya perlahan iahan. Chi Si Chu, kami mengundang Anda kemari tanpa niat buruk sedikitpun. Mengapa Anda tidak mengakui nama Anda sendiri tanya pendeta yang duduk di tengah? Memang aku bukan Su Chi. Tetapi kalian terus mendesak aku dengan mengatakan bahwa aku Su Chi. Siapa yang sedimarganya diubah secara sembarangan pendeta itu tersenyum tipis. Kerutan di wajahnya seperti air yang beriak-riak. Dia menyodorkan lukisan tadi kehadapan Li Chun Ju. Chi Si Chu, mohon tanya, siapa orang ini Li Chun Ju menyambut lukisan itu iain dipandanginya dengan seksama. Tanpa dapat ditahan lagi, wajahnya menyerapkan senyuman yang pahit. Ini memang aku, nah sebetulnya orang yang ada dalam lukisan ini, bukan engkau. Tetapi To Chu dari Hak Chu itu semasa mudanya. Jadi lukisan itu sudah lama sekali, mungkin lebih dari 20 tahun. Kalau kau memang bukan keturunan To Chu Hek Chu I Ud itu, mengapa wajah kalian bisa demikian mirip mendengar ucapan pendeta tua itu, tiba-tiba ingatan Li Chun Ju melayang kepada Seobun Jit. Sebetulnya kalau diingat kembali, apa yang dikatakan pendeta tua ini sama halnya dengan apa yang dikatakan Seobun Jit tempoh hari. Sedangkan persoalan ini, Li Chun Ju sendiri tidak jelas. Kecuali menanyakannya kepada pasangan suami istri Li Yuan secara langsung. Manusia ada yang mirip, benda pun ada yang sama. Kedua orang tuaku masih hidup. Mana mungkin aku ini putra To Chu Hek Chu I Ud seperti yang Tai Su katakan? Sepasang alis pendeta tua itu menjungkit ke atas. Mungkin ketika kecil kau sempat terlantar, kemudian kau diambil oleh orang tuamu yang sekarang dan dia sunyah hingga besar tetapi karena berbagai alasan, mereka tidak pernah berterus terang kepadamu, kata pendeta itu kembali. Diam-diam Li Chun Ju berpikir, urusan ini rumit sekali. Biarpun seratus kali didebatkan tetap saja tidak akan jernih persoalannya. Kecuali bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Karena itu, Li Chun Ju pun tidak memprotes apa-apa lagi. Kita kesampingkan dulu masalah itu. Sekarang dapatkah Tai Su menjelaskan maksud Tai Su menyuruh orang membawa aku kemari pendeta itu tersenyum? Lo Cheng tahun ini sudah berusia seratus dua belas tahun? Mana mungkin bisa salah mengenali orang? Tahukah si Chu bahwa Anda ini sebenarnya merupakan reinkarnasi dari pimpinan kuil kami, yakni ketua dajual, diam-diam Li Chun Ju menggerutu dalam hati? Bagus sekali. Sekarang aku malah dikatakan reinkarnasi dari ketua kalian. Kalian boleh percaya dengan segala macam reinkarnasi atau tidak? Memangnya aku juga harus ikut-ikutan percaya, kata-kata Tai Su tanpa bukti sedikitpun. Mana mungkin orang seperti aku ini reinkarnasi dari pemimpin kalian yang pasti sudah almarhum, pendeta tua itu tidak marah. Bibirnya malah menyunggingkan seulas senyuman. Kami merupakan umat dari OEY Kau di perbatasan Tibet. Sejak pendiri agama kami ribuan tahun yang lalu, kami sudah mempercayai adanya reinkarnasi. Memang waktunya tidak dapat ditentukan kapan reinkarnasi dari pemimpin yang terdahulu bisa lahir ke dunia. Misalnya pemimpin kami dan Jewel. Beliau lahir kembali sembilan generasi kemudian dari pemimpin sebelumnya. Dan sampai sekarang ini, sudah tujuh puluhan tahun, ternyata kami baru berhasil menemukan engkau. Dalam agama kami, setiap pemimpin yang wafat pasti akan terjadi reinkarnasi. Dari dulu sampai sekarang memang sudah demikian kodratnya. Mungkin sampai ribuan tahun kelak pun tetap sama, rupanya kalian ini para lama dari OEY Kau. Dengan demikian persoalannya semakin tidak mungkin, ucap Li Chun Ju sambil menatap pendeta tua itu dengan tercengang. Mengapa tidak mungkin tanya pendeta tua? Taruhlah aku memang putra kandung To Chu Hek Chu Itu, Cicin Hu. Meskipun pemimpin kalian besar reinkarnasi, mana mungkin lahirnya begitu jauh di wilayah Tionggoan sikap pendeta tua itu serius sekali. Kesanggupan Buddha hidup tidak dapat diukur dengan kebiasaan manusia. Buddha hidup lebih sakti dari dewa manapun. Untuk menempuh jarak sejauh apapun hanya dalam waktu sekejapan mata. Meskipun jarak antara perbatasan Tibet ini dengan Hek Chu Itu sangat jauh. Tetapi Buddha hidup dapat melakukannya dengan mudah, jawab pendeta tua dengan sikap serius. Diam-diam Li Chun Ju berpikir dalam hati. Pendeta tua ini mempunyai keyakinan tersendiri. Mungkin dalam agama mereka memang ada pelajaran semacam itu. Biarpun memprotes selama seratus tahun, tetap saja tidak bisa menggoyahkan pendirian mereka. Baru saja Li Chun Ju mengambil keputusan untuk menghadapi pendeta tua itu dengan Kary yang lain, dia mendengar orang itu sudah berkata lagi 70 tahun yang lalu, menjelang akhir hidupnya, pemimpin kami dan Juul menunjukkan jari telunjuknya ke arah utara. Sebagai piang lo dalam sekte agama kami, aku segera mengajak beberapa orang sesepuh haliran agama kami untuk mencari bayi yang merupakan reinkarnasi dari Buddha hidup. Ternyata sampai berpuluh-puluh tahun kami tetap tidak berhasil menemukannya. Ini merupakan pengalaman yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kami, perhatian Li Chun Ju agak tertarik juga mendengar ceritanya lalu sahutnya. Aku dan kedua Cho An Lun Ong ini benar-benar kewalahan. Akhirnya kami memohon petunjuk dan roh Buddha hidup, diam-diam hati Li Chun Ju merasa geli. Apakah Buddha hidup memberikan petunjuknya kepada kalian tentu saja ada. Setelah selesai berdoa dan membaca kitab suci, tiba-tiba muncul seekor merpati putih. Dengan mengikuti arah terbang merpati itu kami sampai di pulau Hak Chui Tzu. Kebetulan istri Tochuk pulau itu sedang melahirkan. Dan hari lahir anak itu sama dengan hari lahir Buddha hidup, apakah semuanya sama? Maksudku, dari hari tanggal dan jam kelahiran tepat. Tidak ada perselisihan sedikitpun, sahut pendepta tua itu. Bagi Li Chun Ju, meskipun urusan ini agak janggal, tetapi mungkin saja hanya kebetulan. Di wilayah utara memang banyak merpati putih. Karena di perbatasan Tibet jarang menemuinya, maka mereka langsung menduga merpati putih itu merupakan petunjuk yang diberikan oleh Buddha hidup. Lagi pula dunia ini luas sekali, setiap detik tentu ada bayi lahir. Mengapa harus heran apabila ada bayi yang lahir dalam waktu yang sama dan tanggal serta bulan yang sama dengan Buddha hidup? Pada waktu kedatangan kami, bayi itu baru berusia 23 hari. Kami segera menjelaskan maksud kedatangan. Kami untuk mengambil bayi itu. Tetapi ternyata To Chu Hek Chu Itu itu tidak mengizinkan, Li Chun Ju berpikir dalam hati. Justru aneh kalau dia memberikan bayinya begitu saja. Karena kandungan istri To Chu Hek Chu Itu itu pernah dipinjam sebagai wadah lahirnya reinkarnasi Buddha hidup kami, maka kami tidak berani memaksa dengan kekerasan. Akhirnya secara diam-diam kami membuat lukisan wajah To Chu Hek Chu Itu itu dan bersiap akan kembali lagi sewaktu-waktu. Tidak disangka-sangka, belum lagi kami sampai di perbatasan Tibet, kami sudah mendengar berita bahwa seluruh keluarga To Chu Hek Chu Itu itu tertimpa musibah. Hanya satu yang mendapat perlindungan sehingga tidak ikut menjadi korban, yakni bayi keril itu. Kalau begitu, keselamatan si bayi berkat lindungan Buddha hidup kalian tanya Li Chun Ju dengan tidak dapat menahan diri untuk tertawa geli. Tentu saja. Begitu mendengar berita itu, kami tidak jadi kembali ke perbatasan Tibet, bahkan bergegas menuju Hek Chu Itu. Tetapi setelah menghabiskan waktu hampir setahun lamanya, kami tidak berhasil menemukan bayi itu. Kami terpaksa kembali ke Tibet. Tetapi ada beberapa orang lama yang mewakili kami untuk terus berusaha menemukan bayi itu. Sampai tahun yang lalu, baru ada wakil kami yang melaporkan bahwa mereka melihat seorang pemuda yang wajahnya mirip sekali dengan To Chu Hek Chu Itu di masa mudanya. Karena itu pula, kami bergegas menuju ke Tionggoan untuk mencari pemuda itu, Li Chun Ju merenung sejenak. Rasa-rasanya tahun yang lalu dia memang pernah bertemu dengan seorang pendeta berjubah kuning. Pasti pendeta itu segera kembali ke perbatasan Tibet dan memberikan laporan kepada lama tua ini. Apalah yang dikatakan Taisu menarik sekali. Tetapi sejak lahir sampai sekarang yang aku ketahui orang tuaku bermargali, bukanci, kata Li Chun Ju. Hal ini mudah sekali. Setiap kali Buddha hidup dilahirkan kembali, demi menjaga terjadinya kesalahan, kami harus mengujinya. Sekarang ini kami pun belum dapat memastikan bahwa Si Chu adalah reinkarnasi dari Buddha hidup kami. Mengapa Si Chu tidak ikut saja kami kembali ke kuil untuk mengetahui kebenarannya? Toh aku sekarang sudah berada di perbatasan Tibet, andai kata ingin menolak juga tidak mungkin. Mengapa tidak mengikuti kemauan mereka saja? Pikir Li Chun Ju dalam hati. Tetapi setelah direnungkan kembali, dia mengingat kondisi tubuhnya yang sedang menderita luka parah. Entah berapa lama lagi ia dapat mempertahankan kehidupannya. Tanpa dapat ditahan lagi Li Chun Ju menarik nafas panjang. Sebetulnya aku tidak keberatan berkunjung ke kuil kalian untuk mengadakan pengujian. Anggap saja sedang berpesiar. Tetapi malangnya, dua bulan yang lalu aku terluka parah. Mungkin tidak dapat menempuh perjalanan jauh, sedangkan aku sendiri tidak tahu berapa lama lagi aku dapat mempertahankan diri. Pendepta tua itu memperhatikan Li Chun Ju dengan seksama. Bibirnya tersenyum. Soal itu mudah diatasi, perlahan-lahan dia bangkit dari tempat duduknya. Jangan dilihat usianya yang sudah tua rentah dan tubuhnya yang kurus kering. Ketika berdiri sikap gagahnya masih terlihat jelas. Tiba-tiba dia melangkah ke depan Li Chun Ju. Tangannya menjulur ke depan dan menekan dada serta punggung pemuda itu. Baru saja kedua tangannya menekan sebentar, tanpa disadari mulut Li Chun Ju menjerit. Rupanya sepasang tangan pendepta tua itu begitu panasnya seperti bat tangan besi yang dibakar di atas api membara. Meskipun Li Chun Ju sempat menjerit satu kali, tetapi dia segera sadar bahwa pendepta itu sedang menyembuhkan luka dalamnya dengan mengerahkan tenaga murni dalam tubuhnya. Cepat-cepat dia memejamkan matu dan duduk diam-diam. Ditahannya rasa panas yang menyengat itu. Tidak lama kemudian, hawa yang terpankar dari sepasang telapak tangan pendepta tua itu tidak begitu panas lagi. Bahkan lambat laun terasa ada serangkum hawa hangat yang mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuat hawa murni dalam tubuh Li Chun Ju yang tadinya tidak dapat diedarkan menjadi lancar kembali. Kurang lebih dua kentungan kemudian, hawa murni dalam tubuh Li Chun Ju sudah dapat mengalir dengan lancar. Tetapi pendepta tua itu masih terus mengerahkan hawa murninya. Li Chun Ju merasa tubuhnya nyaman sekali. Dalam waktu yang singkat, bukan saja tenaganya pulih kembali, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kalau digantikan orang lain yang mengalami kejadian itu, tentunya akan membiarkan pendepta tua itu terus menyalurkan hawa murninya karena mi ngetahui tenaga dalam orang tua itu sudah mencapai taraf kesempurnaan. Tetapi Li Chun Ju bukan jenis manusia seperti itu. Dia sadar hawa murni pendepta tua itu sudah terkuras banyak untuk menyembuhkannya. Ia tidak ingin melihat pendepta tua itu mengalami kerugian terlalu banyak, karena itu dia segera membuka matanya dan berkata, Terima kasih, Taisu. Tenaga. Dalamku. Sudah. Pulih kembali. Pendepta tua itu tersenyum lembut. Sepasang tangannya dilepaskan dan menggeser satu langkah. Cepat-cepat Li Chun Ju meloncat bangun dan berjalan ke depan beberapa langkah. Ternyata tenaga dalamnya sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya, hati Li Chun Ju kagum sekali terhadap kekuatan tenaga dalam pendepta itu. Menurut adat istiadat dunia Bueng, sudah seharusnya Li Chun Ju menjatuhkan diri berlutut di depan pendepta tua itu sebagai pernyataan terima kasihnya. Dia segera menekuk kedua lututnya, tetapi belum sempat niatnya tercapai, tiba-tiba ada serangkum kekuatan yang tidak berwujud menahan gerakannya. Melihat pendepta tua itu hanya mengibaskan lengan bajunya sedikit untuk menahan gerakan tubuhnya, hati Li Chun Ju semakin kagum. Ia memandangi wajah si pendepta tua yang sudah penuh dengan kerutan beberapa saat lamanya. Taisu, seandainya aku memang penjelmaan dari buddha hidup kalian, apakah kalian semua harus menuruti perintahku tentu saja. Sebagai seorang pemimpin dalam kudil kami, pasti mempunyai kekuasaan yang tiada duanya. Pokoknya setiap anggota agama kami tidak ada yang berani menentang perintah yang diturunkan, pendepta itu menjawab sambil tersenyum lembut. Hati Li Chun Ju langsung tergerak. Seandainya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dia diangkat menjadi pemimpin agama ini, bukankah ia akan mempunyai banyak sekali bawahan yang berilmu tinggi? Mungkin pemimpin mereka yang dahulu tidak pernah menginjakan kakinya di wilayah Tiong Goan. Karena itu tidak ada yang mengetahui kehebafan mereka. Seandainya ia menjadi pemimpin mereka, biarpun ilmu kepandainya sendiri tidak mengalami kemajuan sedikitpun, tetapi mungkin namanya bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh kelas satu lainnya. Pikiran Li Chun Ju melayang-layang. Berpikir Sanipai di sini, dia menjadi geli sendiri. Karena tadi dia masih tidak mempercayai apa yang dinamakan Buddha hidup menjelma kembali segala macam, sekarang dia bahkan mempunyai minat untuk menjadi pemimpin mereka. Li Chun Ju segera memuang pikiran itu jauh-jauh. Tadi Tai Su mengatakan bahwa benar atau tidak koya penjelmaan Buddha hidup harus meyalui pengujian. Entah dengan Kera bagaimana Tai Su mengujinya kami mempunyai keyakinan bahwa seseorang yang merupakan penjelmaan Buddha hidup tidak mengingat kembali masa lampaunya. Meskipun demikian, pasti ada tertinggal naluri yang tajani akan benda kesukaannya seniasa hidup. Sedangkan semasa hidup Buddha hidup, beliau sangat merilukai sebuah kitab. Boleh dikatakan kitab itu tidak pernah terpisah darinya sedetikpun. Di dalam kuil, kami sudah menyiapkan 20 kitab yang dilihat dari luar bentuknya sama. Anda hanya boleh memilih satu di antaranya dan hanya dengan sekali gerakan saja. Apabila pilihan Anda benar, maka tidak diragukan lagi bahwa Anda lah penjelmaan Buddha hidup kami dan akan mendapat sanjungan dari seluruh umat kuil kami. Mendengar keterangan pendepak itu, Li Chun Ju langsung tertawa getir. Dalam 20 kitab yang bentuknya dari Iuar sama semua, dalam sekali gerakan harus mengambil satu yang tepat. Memangnya itu pekerjaan mudah? Lebih baik Iupakan saja ingatan ingin menjadi pemimpin mereka. Toh ia sudah mendapatkan keuntungan besar dari pendekta tua itu. Mengapa masih timbul niat serakah dalam hati? Lagi pula, seandainya ia menjadi pimpinan mereka, bukankah ia harus mencukur kepalanya dan tidak boleh menikah seumur hidup? Mana mungkin dia sanggup melepaskan Tao Ling yang demikian ia cintai? Pikirnya dalam hati. Karena itu Li Chun Ju tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tampak pendekta tua itu memberi syarat dengan gerakan tangan. Belasan pendekta segera muncul dan mengajak Li Chun Ju naik ke atas rakit. Pendekta tua dan keduarkannya pun ikut keluar. Dayam waktu yang selengkat mereka sudah membereskan tenda besar itu dan menempuh perjalanan. Li Chun Ju melihat setiap pendekta memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Sebetulnya di dalam sebuah haliran keagamaan, seperti Siao Lin Si, memang terdapat sebagian tokoh berilmu tinggi. Tetapi kalau setiap pendekta-nya semua berilmu tinggi, hal ini belum pernah ditemuinya. Tiba-tiba Li Chun Ju teringat kata-kata pendekta tua tadi. Bahwa semasa hidupnya Buddha hidup senang sekali terhadap sebuah kitab yang siang malam tidak pernah terpisah darinya. Kalau menurut Thorinya, seorang Buddha hidup memang harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada yang lainnya. Karena itu, sebuah kitab saja tidak mungkin bisa menambah seberapa banyak pengetahuannya. Tetapi menurut cerita pendekta tua tadi, justru hanya satu kitab itu yang siang malam selalu dibaca oleh Buddha hidup semasa hidupnya. Mungkinkah kitab itu berisi ilmu pintu Buddha yang mengandung kesaktian sehingga Buddha hidup itu terus membaca untuk memahaminya? Li Chun Ju hanya berpikir selintasan saja. Dia sadar dirinya toh tidak mungkin bisa mendapatkan kitab itu. Buat apa dia memusingkan kepalanya sendiri? Tentu saja apabila kebetulan dia berhasil memilih kitah yang betul dari 20 kitab yang disediakan, bukan saja kitab itu menjadi miliknya, malah dia akan diangkat menjadi pemimpin agama mereka. Tapi, bukankah harapan itu terlalu tipis? Sementara itu seratus lebih pendekta berjubah kuning sudah mulai melanjutkan perjalanan. Satu hari kemudian mereka sudah sampai di sebuah tempat yang tampaknya seperti kaki gunung. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kira-kira di hari keempat mereka sudah sampai di atas puncak sebuah gunung. Li Chun Ju mencoba melihat ke bawah. Hatinya langsung terekat. Ternyata di tengah-tengah terdapat sebuah lembah yang luasnya sulit diperkirakan. Sebagian dari lembah itu merupakan sebuah danau. Airnya bukan main jernihnya. Bahkan pegunungan di sekitarnya dapat terlihat jelas di permukaan air itu. Ditambah lagi langit yang biru. Benar-benar merupakan sebuah panorama alam yang indah sekali. Di tepi danau tumbuh berbagai jenis bunga-bunga liar. Ada beberapa ekor rusa yang sedang bermain-main di sekitar danau. Li Chun Ju merasa dirinya berada di Nirwana. Tidak jauh dari danau itu tampak sebuah kudil yang mendereng. Dari luarnya saja sudah berkesan angker dan tinggul rasa hormat. Li Chun Ju menemperhatikan keadaan di sekirar tempat itu sejenak, diam-diam dia berpikir dalam hati. Andai kapta bisa hidup di tempat yang demikian indah meskipun hanya sebagai seorang kacung, rasanya jauh lebih baik daripada hidup di dunia bulim yang setiap saat menghadapi bahaya hasar dan perebutan nama kosong. Hatinya merasa kagum sekali. Taisu apakah itu kudil kalian? Tanya Li Chun Ju pendepta tua itu menganggukan kepalanya. Dari kudil terdengar suara pembacaan ayat suci. Kemudian dari dalamnya berjalan ke hiar dua baris lama dengan membentuk melebar ke samping seperti burung membentangkan sayapnya. Mereka berhenti di depart kudil dan mendengarkan kepalanya menatap ke arah mereka. Pendeta tua itu menarik nafas panjang. Agama kami tidak mempunyai pemimpin selama hampir 70 tahun. Para umat di kudil kami sudah lama sekali mengharapkan datangnya seorang pemimpin yang merupakan penjelmaan dari buddha hidup. Taisu mempunyai kepandaian yang tinggi. Tagipunya memiliki hati yang velas asih serta mementingkan. Kepentingan umat. Mengapa bukan Taisu saja yang menjadi pemimpin di kudil ini? Tanya Li Chun Ju. Meta pendepta tua itu langsung mendelik. Mengapa Cisicu berbicara seanaknya? Kalau bukan penjelmaan buddha hidup, Niana boleh menjadi pemimpin di kudil Kaniji. Lagipula sebetulnya Lo Cheng hanya seorang pendeta biasa, karena kematian pemimpin yang terdahulu, lama sekali kudil kami tidak mempunyai pemimpin. Lambat laun Lo Cheng pun menjadi orang yang tertua di dalam kudil ini. Apabila ada suatu urusan, Lo Cheng lah yang dimintakan pendapatnya sebagai sesepuh. Tetapi bukan berarti Lo Cheng boleh mengangkat diri jadi ketua dengan seanaknya. Mendengar keterangan pendepta tua itu, hati Li Chun Ju kembali tergerak. Kalau begitu, di dalam kudil kalian, sekarang hanya tinggal Tai Su sendiri yang pernah mendapat didikan langsung dari Buddha hidup dan Juul Tidak. Kedua Cho An Lun Ong juga mendapat didikan langsung dari Heliau. Tentu Cisicu mengira usia mereka belum mencapai tujuh puluhan tahun, bukan? Sedangkan Buddha hidup telah meninggal hampir tujuh puluh tahun yang lalu. Sebetulnya usia keduanya sudah di atas sembilan puluh tahun, hanya saja dulu usia mereka masih terlalu muda. Cho An Lun Ong terdahulu yang ikut mencari bayi penjelmaan Buddha hidup, Tai Su sekalian memiliki kepandayan yang tinggi. Apakah Buddha hidup juga yang mengajarkan ilmu itu benar? Agama kami tadinya tidak mengenal latihan pernafasan untuk menghimpun tenaga dalam. Karena itu sering mendapat perlakuan semena menedali orang luar. Tetapi sejak Buddha hidup dan Juul yang memegang tampuk pimpinan, semuanya jadi berubah. Li Chun Ju hanya menganggukan kepalanya. Sekarang dia semakin yakin bahwa kitab kesukaan Buddha hidup yang menurut cerita pendepta tua ini tidak pernah terpisah darinya pasti merupakan sebuah kitab pusaka yang isinya mengenai ilmu silat. Ketika pembicaraan berlangsung, keduanya turun dari puncak gunung dan sebentar saja sudah sampai di tepi danau. Suara pembacaan doa dari kedua baris pendepta itu semakin nyaring. Li Chun Ju Sarna sekali tidak mengerti apa yang dibaca oleh mereka. Tetapi kalau dilihat dari mimik wajah mereka yang seritis terselip keriangan, dia dapat menduga bahwa pendepta-pendepta itu sedang membaca doa penyambutan atas dirinya. Li Chun Ju mengikuti pendepta tua itu masuk ke dalam kuil. Tampak di kedua sisi pendepo terdapat lukisan pada dinding. Lukisan itu seperti mengandung makna Buddha hidup yang sedang mengajar para umatnya. Sedangkan di tengah-tengah pendepo terdapat tiga buah patung besar yang melambangkan trimurti. Suasana di dalam kuil itu terasa sangat berwibawa. Li Chun Ju sendiri bukan umat agama OEY kau. Tetapi begitu masuk ke dalam kuil itu, timbul juga rasa hormatnya. Pendepta tua itu mengajak Li Chun Ju ke ruangan belakang. Ruangan itu sunyi senyap dan hening sekali. Li Chun Ju ditinggalkan dalam ruangan itu. Pendepta tua meninggalkannya entah kemana. Tidak lama kemudian ada pendepta cilik yang membawa makanan dan minuman untuk Li Chun Ju. Selama tiga hari berturut-turut, Li Chun Ju beristirahat di dalam ruangan itu. Lukanya sudah sembuh sama sekali. Pendepta tua itu juga tidak pernah kelihatan. Sampai hari keempat, terdengar suara genta bertalu-talu, juga terdengar suara ketukan bokhai. Asap hiu wangi bertebaran sehingga menimbulkan bau harum di mana-mana. Pendepta tua dan kedua coan lunong mengiringi Li Chun Ju ke pendepo yang luas sekali. Li Chun Ju melihat keadaan di pendepo itu gelap bulita. Paling tidak ada lima ratusan pendepta yang menundukkan kepalanya sambil membaca doa. Di atas undakan tangga terdapat sebuah meja dan sebuah kursi. Di atas meja berjejar dua puluh kitab yang bentuknya dan warnanya serupa. Kitab-kitab itu ditempatkan di daloi sebuah kotak yang bentuknya juga sama. Pendepta tua dan kedua coan lunong membawa Li Chun Ju ke belakang meja. Mereka pun berlutut di kedua sisi pemuda itu. Saat itu di seluruh ruangan pendepo yang luas itu hanya Li Chun Ju seorang berdiri. Dia tahu bahwa hari kelahirannya yang sama dengan Buddha hidup membuat umat-umat agama itu mengira ia sebagai penjelmaan Buddha hidup. Sekarang, apabila dia berhasil memilih kitab yang tepat dari antara dua puluh kitab yang berjejar di depannya itu, maka ia akan segera diangkat menjadi pemimpin kubil ini. Karena itu, bagi para umat agama itu, detik-detik sekarang justru penting sekali bagi kelanjutan agama mereka. Pendepta tua itu berlutut di sisinya. Tidak lama kemudian, ia mengangkat tangannya ke atas. Suara genta, pembacaan doa atau ketukan bok hai pun berhenti seketika. Suasana jadi sunyi senyap padahal di dalam ruangan itu terdapat begitu banyak orang. Dari hal itu dapat dibuktikan bahwa para pendeta OEYKU mendapat didikan disiplin yang keras. Mereka sangat mengagungkan agamanya sendiri. Terdengar pendeta tua itu membaca doa dengan suara yang berat. Selesai berdoa, para umat baru bangkit serentak. Pendeta tua itu juga berdiri dan menghampiri Li Chunju. Harap calon pemimpin Cisicu mulai memilih kitab. Padahal Li Chunju tadinya menganggap apa yang dialaminya benar-benar seperti sebuah permainan saja. Walaupun hatinya juga penasaran, mengapa sejak Buddha hidup dan Juhl yang memimpin agama ini, seluruh pendeta OEYKU bisa mengerti ilmu silat. Dia juga ingin tahu kitab apa sebenarnya yang semasa hidupnya tidak pernah terpisah dari Buddha hidup itu. Di samping itu, Li Chunju juga tahu dirinya tidak mungkin hisa menjadi pemimpin agama mereka. Dia toh tidak punya kesaktian untuk memilih dengan tepat salah satu di antara 20 kitab yang berjejar di depannya. Karena itu, dia hanya ingin urusan itu cepat selesai agar dia juga dapat kembali ke Tionggoan secepatnya. Kemudian berusaha menemukan Tao Ling dan melewati hari-hari bahagia bersama gadis itu, daripada menjadi pemimpin agama yang tidak dimengertinya itu. Karena itu, ketika mendapat perintah dari si pendeta Tua agar dia mengambil salah satu kitab yang berjejar di atas meja, Li Chunju tidak pikir-pikir lagi. Sembarangan saja ia mengulur tangannya untuk mengambil salah satu dari kitab itu. Li Chunju toh tidak tahu kotak mana terdapat buku yang asli dan kotak mana yang berisi kitab palsu. Tidak ada hal apapun yang dapat dijadikan pegangan baginya untuk memilihlah mengulurkan tangannya untuk mengambil salah satunya. Tetapi belum lagi jari tangannya sempat menyentuh kitab itu, tiba-tiba jalan darah di lengannya terasa ngilu-rasa ngilu itu membuat tangannya terangkat kemhali. Hati Li Chunju merasa aneh, cepat-cepat dia mendongakan kepalanya. Tampak ratusan umat sedang memandang ke arahnya. Kecuali si pendeta Tua dan kedua Coan Lunong yang merangkapkan sepasang telapak tangan dan menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dia tidak berhasil mencari siapa kira-kira orang yang mengisenginya. Tetapi Li Chunju sadar sekali ketika lengannya tadi terasa ngilu. Kalau tidak, kotak itu pasti sudah diambilnya. Setelah mengedarkan pandangan matanya sejenak, Li Chunju memalingkan kepalanya kembali. Tiba-tiba saja hatinya tergerak. Dia merenung sejenak. Urusan itu tampaknya ada terselip keanehan. Dan hanya ada satu kemungkinannya. Pendeta Tua dan kedua Coan Lunong pasti tahu di mana letak kitab yang asli. Dan rasa ngilu tangannya tadi, pasti hasil perbuatan salah seorang dari mereka pula. Hal itu tidak perlu diragukan lagi. Mengenai mengapa mereka melakukannya, hanya ada kemungkinan. Pertama, orang itu tidak sekali Chunju menjadi pemimpin kuil itu. Dengan kata lain, gerakan tangannya yang sembelarangan tadi mungkin memilih kitab yang asli. Tetapi rasanya tidak mungkin demikian kebetulan. Sedangkan yang kedua, kemungkinannya lebih besar. Orang itu justru berharap Li Chunju menjadi pemimpin kuil itu. Karena itu, ketika melihat ia mengambil kitab yang salah, orang itu segera turun tangan menjagahnya. Dengan pikiran demikian, Li Chunju teringat kembali kata-kata yang pernah diucapkan Pendeta Tua. Umat kuil kami sudah lama menantikan kedatangan pemimpin yang merupakan penjelmaan dari Buddha hidup kami, mungkin dialah yang turun tangan mencegah Li Chunju barusan. Meskipun tampaknya Pendeta Tua itu sedang merangkapkan sepasang telapak tangannya dan kepalanya menunduk, tetapi dengan kekuatan tenaga dalamnya, menotok jalan darah orang dengan tanpa bergerak sedikit pun bukan hal yang sulit baginya. Lagipula jarak antara Pendeta Tua itu dengan dirinya sangat dekat. Bisa saja ia turun tangan tanpa diketahui oleh ratusan Pendeta lainnya. Li Chunju tidak berpikir lama-lama. Dia kembali mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak yang ada di sebelah kanannya. Tetapi apa yang dialaminya kali itu sama seperti yang pertama. Lengannya langsung terasa milu dan tangannya otomatis terangkat ke atas. Peristiwa itu mungkin hanya diketahui oleh Li Chunju dan orang yang turun tangan. Sedangkan bagi pandangan orang lain, Li Chunju seakan sedang mempertimbangkan kitab mana yang harus diambilnya. Meskipun tangannya sudah menjulur ke depan, tetapi kemudian ia membatalkannya karena kurang yakin. Demikianlah anggapan Pendeta-Pendeta lainnya terhadap sikap yang diperlihatkan Li Chunju. Karena itu pula, hati para Pendeta itu begitu tegangnya sehingga telah mencapai titik puncaknya. Meskipun di dalam ruangan itu terdapat lima ratusan Pendeta, suasananya justru demikian hining menjekam. Mereka menantikan dengan hati berdebar-debar. Untuk kedua kalinya Li Chunju dicegah mengambil kotak yang dipilihnya. Sekarang dia yakin bahwa orang itu mengharapkan dirinya menjadi pimpinan kuil. Sebab tidak mungkin dua kali dia berhasil atau secara kebetulan mengambil kitab yang asli, sedangkan kitab itu hanya satu yang aslinya. Dan bila orang itu tidak ingin menjadi pimpinan kuil mengapa orang itu sampai dua kali turun tangan. Saat itu juga perasaan Li Chunju menjadi heran, tegang tetapi terselip sedikit kegembiraan. Sebab, apabila ditilik dari keadaan yang berlangsung, tidak diragukan lagi ia akan menjadi pimpinan kuil ini. Li Chunju menarik nafas dalam-dalam. Dia menjulurkan tangannya kembali untuk meraih sebuah kotak. Setiap kali tangannya hampir menyentuh kotak itu, lengannya pun terasa ngilu. Sampai ke-12 kalinya tangan pemuda itu baru bisa mengambil kotak yang dipilihnya dengan lancar. Pendeta tua itu menyambut kotak yang dipilih oleh Li Chunju. Dia membuka halaman pertama kitab itu kemudian ditunjukkannya kepada seluruh hadirin. Li Chunju melirik dengan ekor matanya mengintip kitab itu. Ternyata kitab itu tipis sekali. Paling-paling hanya berisi beberapa halaman di atasnya tertulis Lengkein Poliok, Peninggalan Pusaka Keramat. Tamat.